Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, disebut telah menandatangani fakta integritas Ijtima Ulama. Anggota steering komiti Ijtima Ulama, Aziz Yanuar, mengatakan momen itu berlangsung beberapa hari lalu. Ia mengungkapkan penandatanganan itu berarti Anies Muhaimin menyetujui 13 poin rekomendasi Ijtima Ulama. Maka Ijtima Ulama pun memberikan dukungan pada keduanya di pemilihan presiden 2024. Terima kasih Bung Alvian, Alhamdulillah kita bisa syuting kembali Bung Alvian, semoga seperti biasa kita semua sehat ya Bung Alvian. Nah sebelum saya bacakan beritanya Bung Alvian, saya ingatkan lagi, saya umumkan lah ya kepada teman-teman penonton channel Bung Alvian. Dan kita sedang membuka pre-order kaos 2024, satu komando IBHRF. Nah insya Allah nanti kita tayangin, kita munculkan, dan kita bisa bersama-sama menggunakan kaos itu. Karena secara tidak langsung kaos itu menjadi sywar juga ya Bung Alvian. Nah Bung Alvian, ini ada berita yang menyenangkan juga nih Bung Alvian hari ini. Diberitakan oleh Faktakini.info Judulnya adalah Pengumuman Tim Ijtima Ulama Paslon Amin sudah tanda tangani Fakta Integritas Menangkan Amin di Pilpres 2024 Nah ini ada satu poster yang saya coba bacakannya Bung Alvian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Pengumuman Tim Ijtima Ulama mengumumkan kepada seluruh peserta Ijtima Ulama Dan masyarakat luas Bahwa pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaymin Iskandar Telah menanda tangani Fakta Integritas Hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Tahun 2023 Dengan demikian Maka Tim Ijtima Ulama Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia Agar berjuang sekuat kemampuan untuk memenangkan pasangan Nomor 1 Amin Dalam Pilpres 2024 Ya Bung Alvian bagaimana respon awalnya? Silahkan Pemirsa kita perlu sedikit membuat Mereview, reminder ya Mengingat-ingat bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 18 bulan November 2023 Dari pagi sampai selesai Itu diadakan pertemuan di Azikra Yang menghadirkan perwakilan Dari sekitar 20 sampai 30 provinsi Tokoh-tokoh Islam di Indonesia Ketumbul dan mereka memang menghasilkan 13 poin Yang merupakan fakta integritas Yang menurut khabar terbaru memang Sudah di tanda tangan ini Dan itu menjadi poin Ikatan-ikatan dalam artian kalimat Matunusawak, ikatan-ikatan dalam pengertian Itu merupakan bagian daripada Komitmen politik Komitmen keumatan Komitmen kebangsaan Komitmen kesejarahan dan seterusnya Begitu Bung Kameraman Ya Bung Alvian Artinya ini kan semakin Menguatkan umat lah ya Bahwa Tadinya kan masih ada yang bingung nih Bakal diteretangan apa enggak nih Karena kan ada beberapa tokoh 212 lah ya Yang masih berada di timnya Gibran Sekarang sudah jelas gitu Bahwa Habib Rizik Arahannya adalah Bersama ulama Memenangkan nomor 1 Bung Alvian Nah mungkin Mungkin nih Bung Alvian Kita perlu waktu khusus lagi nih Karena saya Kalau membacakan semua Fakta integritas Kita memang perlu Membedahnya Bung Alvian Supaya Masyarakat atau penonton Bung Alvian Bisa lebih detail lagi Memahami isi fakta integritas Nah tapi Bung Alvian Menurut Bung Alvian nih ya Kan Mahaimin Iskandar itu Bisa dibilang Ada gap lah ya Antara Saya enggak tahu ya Pokoknya pandangan saya Mahaimin Iskandar itu Ada gap Dengan 212 lah Kira-kira gampangnya gitu Kenapa Akhirnya Seorang Mahaimin Iskandar Mau Menandatangani Fakta integritas Bung Alvian Apakah hanya sekedar Biar didukung oleh Habib Rizik Dan ulama yang lain Atau memang mungkin Mahaimin Iskandar Sudah sampai pada Kesadarannya Bahwa kita perlu berubah Gimana nih Bung Alvian Ya yang jelas Katakanlah 212 yang tentu Tidak bisa diartikan Sebagai Representasi pribadi Habib Rizik Tentu itu tidak benar juga Atau 212 sebagai Representasi FPI juga Itu kurang tepat juga Cuma artinya Kalau tadi pertanyaannya Bagaimana dengan Mahaimin Iskandar Seperti itu Itu pertanda Bahwa Mahaimin Iskandar Nurut dengan Arahan para ulama Karena ulama-ulama Ini dari dulu kan Dengan Habib Rizik Sangat baik Tidak ada persoalan Karena pertama Habib Rizik Dan jajaran-jajaran Terdekat beliau Kan memang dikenal sebagai Ahlusunah wal jamaah Dan lebih dikenal dengan Kelompok NU Mereka punya Amalan-amalan Peribadatan Yang relatif Persis secara Kongruen dengan Apa yang dilakukan oleh Tradisi keagamaan Di kalangan Nahdlatul ulama Mungkin yang Yang membedakannya adalah Habib Rizik Dan kawan-kawan Punya semangat Amal-maruk Nahimungkar Yang lebih ekspresif Ya artinya Sekarang mungkin Masuk pada posisi Karena frekuensi Silaturrahimnya dibangun Ketika komunikasinya Dibuka dengan Sangat baik Maka akhirnya Semua ketemu Kan jelas tuh Surat 49 Ayat 10 Kan mengatakan Kepada kita Tentang Bersatunya Orang-orang yang Beriman itu Jadi kalau ditanyakan Bagaimana Muhammad Iskandar Ya menurut Hemat saya Namanya Ini konteknya Politik ya Politik kan adalah Sebuah tingkat Kompromi Nah tapi kan Kompromi dengan beliau Tidak dalam Kompromi dengan Orang kafir Nah Artinya kompromi Sama orang-orang Yang beriman Nah ketika Ketika silaturrahimnya Diperintens Kemudian terjadi Komunikasi Untuk memory Of understanding Maka persoalannya Menjadi sangat Sangat bisa dimaklumi Ini lahnya Sebetulnya Diusahakan oleh Pihak-pihak musuh-musuh Islam Agar jangan sampai terjadi Nah Kepada itu Kepada Pak Muhammad Iskandar Agar Terus Rasa Nyaman Dan terus Bangun komunikasi Kalau perlu Adakan pertemuan Antum berdua Menemui Habib Rizik Tidak Maksudnya Jangan atau tidak perlu Dulu dengan Pak Anggis Basirin Bertamu Kalau perlu Ada suacara Sertentu Ada majlis Sertentu Pas Anda tahu Tanggalnya Ada datang Sebenarnya Duet antara Anies Baswedan Dengan Dengan Muhammad Iskandar Duet Dua sayap Garuda Islam Kalau dikenalkan tadi 2-1-2 Dengan istimewa Ulamanya Membuat 13 poin Muhammadiyah Dengan garuda matahari Sangat jelas NU dengan Laskar santrinya Sangat jelas Artinya Pemilu 2024 ini Tidak ada alasan Untuk kalah Dan jangan Mau juga Dikalahkan Dan jangan Mau juga Dicurangi Harus perang Ini menurut saya Artinya Posisinya Posisi Kompetisi Politik Yang cukup Tegang Cukup Kontraksi Tetapi Jangan mundur Karena ini jihad Konstitusi Maka dari itu Untuk urusan Persoalan Perhubungan Dengan Muhammad Iskandar Dengan sikap-sikapnya Menurut saya itu Hal yang lumrah Hal-hal yang Alamiah Dan hal yang fitrah Begitu Bung Kameramen Iya Bung Al-Fian Saya sangat Paham lah Jadi sedikit Tercerahkan Karena kan memang Kalau Bisa dibilang Bung Al-Fian Di lapangan lah Contohnya misalnya Seperti di Lampung Ada beberapa yang bilang Pokoknya saya 2024 Nyoblosnya Antibatwedan Nggak nyoblos Apa Muhammad Ini kan Mungkin Masih ada Sedikit Kejanggalan Dengan sosok Muhammad Nah itu maklum lah ya Karena kan Semua paslon juga Tidak bisa Sesuai keinginan kita Dengan Dinamis Apa ya Dinamisnya politik Ya Bung Al-Fian mungkin Untuk akhir Sesi kali ini Menurut Bung Al-Fian Sejauh mana Masyarakat Akan mengikuti Hasil Ijtima ulama Bung Al-Fian Karena kan Bisa dibilang Bung Al-Fian Akhir zaman ini Tarikan antara ulama Dengan Tarikan dajal Itu kan Sangat kuat Bung Al-Fian Bagaimana Akhir-akhir ini kan Orang Diingetin Jangan ikut konser Yang berbau LGBT Tapi dia nggak denger Dia pura-pura mudak Dia tetap hadir konser Ini Gimana untuk closingnya Silahkan Bung Al-Fian Ya Secara ini Respon sedikit soal konser Tetap aja yang datang itu kan Tidak Tidak Seper-sepuluh Tidak Seper-seratus Dari remaja Indonesia Apalagi remaja Islam Jadi konsep itu Tetap jumlah Sangat sedikit Nah itu penting gitu ya Jadi jangan sampai kita Seolah-olah Dengan dia kumpul Cuman berapa ribu orang Padahal kan Pemudaya Islam Selain Indonesia ini Jumlahnya hampir 80 juta orang Jadi Chill gitu ya Nah kembali Pada pemirsa Kita menyiapkan Kaos pre-order Untuk 2024 Satu komando Dengan IBRH Silahkan pesan Melalui Nomor kontak Dan yang bisa dihubungi Nah sehubungan dengan Apa yang kita lakukan Sebagai langkah-langkah Kedepan Ya hasil 13 poin Apa namanya Integritas Fakta integritas Integritas itu Bisa dijadikan bahan Bahan pengajian Mungkin beberapa kali pertemuan Bisa diterangkan Apa saja Poin-poinnya Terangkan Berikan dalilnya Berikan contohnya Dan saya sudah Sudah mendengar Dan membaca Beberapa kali Itu bisa jadi Alat edukasi Masyarakat Sehingga Perlu dari Dari kota ke desa Dari desa ke desa Mau balik-mubalik kampung Harus mulai Melakukan itu Kan kita akan Ketemu dengan musim Isra Merat nih Kalau gak salah Tanggal 8 Februari itu Isra Merat Kan Minggu Tekun kan Baru tanggal Baru tanggal 10 Ayo Sebelum tanggal 8 Atau tanggal 9 Kita lakukan acara Peringatan besar-besaran Apakah Isra Merat Pengajian Tablik akbar Sudba jumat Semua media-media Umat yang kita punya Jangan pernah di Jangan pernah di Apa diabaikan Jangan sampai Tidak ter Tidak termanfaatkan Ya Itu dulu Yang bisa kita Sampaikan Untuk pesan Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh